Intro Selamat datang di Mahakamulu Mahakamulu, sebuah kabupaten muda di ujung barat Kalimantan Timur. Hasil dari pemekaran kabupaten Kutai Barat ini memiliki lima kecamatan. Di antaranya Long Bagun, Laham, Long Hubung, Long Pahangai, dan Long Apari. Tersusun dari ratusan anugerah pencipta, kabupaten ini memiliki banyak destinasi wisata yang luar biasa. Mulai dari keindahan alam yang masih terjaga, hingga keberagaman para penghuninya. Dan inilah tering, terminal pertama yang kami lewati untuk menuju kabupaten Mahakamulu. Dengan speedboot, kami siap membelah arus sungai untuk menikmati surga tersembunyi tersebut. Oke, kita sudah sampai di Batu Nidik Mahakamulu. Kurang lebih tiga jam, waktu yang harus kami tempuh untuk bisa menikmati surga tersebut. Dan sampai di pusat ibu kota Kabupaten Mahakamulu, Ujoh Bilang. Oke, kita sudah sampai di Mahakamulu. Dan di sinilah, perjalanan untuk menguji adrenalin kami akan segera kami mulai. Sekarang kita perjalanan dari Ujoh Bilang menuju ke Batu Majang. Perjalanannya sekitar 10 menit. 7 menit sih sebenarnya, cuma 10 menit. 7 sampai 10 menit. Oke, ikutin terus. Perjalanan untuk menguji adrenalin kami harus berhenti sejenak. Karena keindahan kampung Batu Majang yang terletak di Kecamatan Longbagun sudah siap menanti kami. Terdengar suara merdu alinan musik dan gemulainya gerakan tari menyambut kedatangan kami. Tak lupa gelang atau lekuk yang disematkan di pergelangan tangan kami sebagai lambang ikatan persaudaraan. Ya, ini kita dapat pemasangan gelang lekuk jadi sebagai tanda ucapan selamat datang dan juga persahabatan persaudaraan. Kalau untuk tamu baru dipasangin gelang ini. Batu Majang! Tidak berhenti sampai di Kampung Batu Majang. Menyusuri keindahan Mahakam Ulu, kami lanjutkan menuju Sungai Alang. Disinilah terdapat objek wisata alam Arung Jerak yang dikelola oleh pemerintah daerah Mahakam Ulu. Ini kita sudah sampai di Sungai Alang. Masih asri banget. Saya belum pernah terjama manusia sebelumnya. Dan tadi juga arus untuk jeraknya masih sangat. Lumayan deras. Jadi untuk yang suka sama yang namanya arung jerak, petualangan, adrenalin. Pencet banget ya datang sini ya. Sungai Alang. Selamat menikmati. Kabupaten yang terkenal dengan ratusan riamnya ini selalu memberikan kenangan tersendiri bagi para pengunjungnya. Sekarang kita akan menuju ke riam. Halo, riam halo. Iya. Riam halo, kemudian riam udang. Riam udang, terus riam panjang. Iya, pokoknya banyak riam yang bakal kita lewatin hari ini. Riam tuh kalau mau tau riam tuh riam tuh jeram. Arung jeram lah kalau orang umum taunya. Kayak arus-arus besar gitu. Iya. Aliran sungai demi aliran sungai terus kami belah. Iya, terus kami belah untuk sampai di riam halo. Karena Kabupaten Mahakam Ulu memiliki ratusan riam yang memanjakan mata dan menguji adrenalin kita. Oke, ini kita nih jadi udah sampai di namanya riam udang. Cuman kan karena arusnya terlalu deras, kita harus trekking dulu. Mungkin sudah 500 meteran, nanti pas udah ngelewatin riam udangnya baru kita nanti naik speed pot lagi. Jadi kita nih mau jungle trekking dulu. Pengelolaan dari pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu sudah terlihat dari tersedianya sarana jalan untuk para penikmat jungle trekking. Ini kita udah sampai di yang namanya riam udang. Ini riamnya nih. Untuk sampai ke riam halok dari ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu Ujoh Bilang, kita memerlukan waktu kurang lebih satu jam. Ujoh Bilang, Terdapat sembilan air terjun menghiasi sepanjang aliran sungai. Tidak hanya riam halok saja, ada riam-riam lainnya yang kita harus tempuh, yaitu riam udang dan juga riam panjang. Masih segelintir anugerah Tuhan yang bisa kami lihat pada kesempatan perjalanan kali ini. Masih banyak hal luar biasa lainnya yang masih menunggu kami untuk mengeksplor. Perjalanan ini semakin menuatkan keyakinan kami bahwa mungkin Tuhan sedang bahagia saat menciptakan Mahakam Ulu. Ya, bahagia karena Kabupaten ini penuh dengan keindahannya. Inilah dia persona destinasi wisata yang ada di Mahakam Ulu. Jadi buat kalian yang memang hobi mengunjungi wisata yang ekstrim itu wajib buat menunjungi Mahakam Ulu. Indonesia itu seperti sepotong sorga yang dilemparkan Tuhan ke muka bumi. Maka potongan keindahan itu ada di Mahakam Ulu. Jangan pernah Anda mengatakan, my trip, my adventure. Jangan pernah Anda mengatakan, berpetualang adalah wisata saya, kalau Anda belum pernah datang ke Mahakam Ulu. Mahakam Ulu, persona Indonesia.